Intro Rekan Sessnot Pada video ini saya mencoba untuk membuat cerita tentang sebuah gempa yang terjadi di Sumbawa pada 15 April 2021 gempa ini memiliki manitudo 5,4 Kedalaman sumber gempanya adalah 10 km terjadi pada pukul 17 menit 36 menit waktu Indonesia bagian Barat Ini berdasarkan informasi dari ISJS Jika kita lihat dari mekanisme fokus gempa ini terpicu oleh adanya aktivitas sesar naik dan ini berdasarkan sumber dari inatws.bmkg.co.id yang memperlihatkan model dari mekanisme fokus sumber gempa Sesar naik yang terjadi di selatan Sumbawa itu akibat adanya dorongan lempeng samudera Indo-Australia berhadap lempeng dunia Indonesia Seperti yang terlihat pada kartun ini yang memperlihatkan aktivitas subduksi atau tumbukan dari lempeng samudera Indo-Australia dan lempeng dunia Indonesia Jika kita lihat gambaran tektonik secara umum di selatan Jawa sampai dengan Sumbawa maka kita akan menemukan sebuah kemenerusan zona subduksi di selatan Jawa dan Sumbawa atau Nusa Tenggara dan berdasarkan informasi dari data kegempaan setidaknya ada tiga gempa yang signifikan yang terjadi di wilayah ini yang pertama adalah gempa 1977 dengan manitur 8,3 dan gempa 1994 manitur 7,8 dan gempa 2006 dengan manitur 7,7 dan kita perhatikan bahwa gempa yang terjadi pada tanggal 15 April itu berdekatan dengan gempa yang terjadi pada 1977 dengan manitur 8,3 dan sumber gempa ini terpicu oleh sesar naik selain itu kita menemukan ada beberapa rangkaian kegempaan di zona porak basin atau di cekungan busur muka di selatan Jawa dan juga Nusa Tenggara dan ini juga menyimpan potensi gempa di kemudian hari selain itu juga ada beberapa bagian yang saya mencurigai sebagai bagian yang sepi akan seismisitas atau pesetik tersebut dengan seismic gap yang saya berikan dengan tanda-tanya di sini sehingga menjadi penting bagi kita untuk memahami potensi dan meningkatkan mitigasi terima kasih terima kasih